Saya merasa janggal itu setelah tiga hari. Saya ambil HP adik saya, terus saya ambil HP itu posisi HP itu masih utuh. Gak ada retak, gak ada goresan, sampai motornya cowoknya pun itu masih utuh, Mas. Kalau yang ada di dakwaan itu sekitar ketiga. Otomatis kan dengan dirinya kalau sudah lengkap dari kepolisian dan kejaksaan, otomatis masuk ke pengadilan, otomatis sudah lengkap. Sedera kasus pembunuhan Vina dan juga EKI hingga kini masih terus berlanjut. Berbagai fakta baru pun bermunculan. Pihak keluarga berharap agar kepolisian bisa mengusut kasus ini hingga tuntas, termasuk daftar nama DPO yang dipersidangkan. Pemunuhan Vina dan juga EKI hingga kini masih terus berlanjut. Berbagai fakta baru pun bermunculan. Pihak keluarga berharap agar kepolisian bisa mengusut kasus ini hingga tuntas, termasuk daftar nama DPO yang dipersidangkan 8 tahun lalu di tahun 2016. Simak liputan selengkapnya agar Anda tak menjadi sasaran berikutnya. Perjalanan 8 tahun kasus kematian Vina dan EKI di Jembatan Talun, Cerebon masih dipenuhi teka-tegi. Permula dari kasus kecelakaan tunggal berubah menjadi pembunuhan yang melibatkan sekelompok pemuda. Pembunuhan Vina yang penuh kejanggalan menyisakan kepedihan bagi keluarga. Terlebih, proses hukum yang berjalan seakan tidak kunjung usai. Tim sasaran mengunjungi rumah Vina untuk menemui keluarga. Kepada kami, kakak kandung korban, Marliana, menceritakan awal kejanggalan meninggalnya sang adik. Saya merasa janggal itu setelah 3 hari. Saya ambil hape adik saya di Kapolsek ya, Kapolsek kalau nggak saya. Terus saya ambil hape itu, posisi hape itu masih utuh. Nggak ada retak, nggak ada goresan, sampai motornya cowoknya pun itu masih utuh. Atas sejumlah kejanggalan tersebut, keluarga lantas melapor ke ayah Eki, Ibturudiana. Ayah korban kemudian menyelidiki dan menangkap sejumlah orang. Saya laporanlah ke bapaknya almarhum laki-laki. Terus baru ditelusuri, dicari kebenarannya, sampai akhirnya ada yang tertangkap. Pengadilan kemudian memutus pidana kepada tujuh pemuda dan seorang anak. Dalam persidangan kala itu, tiga orang dinyatakan DPO. Delapan tahun berselang, polisi menangkap salah satu DPO, Peggy Setiawan, yang diduga otak pembunuhan. Menyusul tertangkapnya Peggy, polisi menghapus dua DPO lain, atas nama Andi dan Dani, karena merupakan sosok fiktif. Setelah kami melakukan penyidikan loit mendalam, ternyata dua nama yang disebutkan selama ini, itu hanya asal-asal. Keluarga Vina kembali diliputi kejanggalan. Keberatan, mas. Keberatan. Karena di proses pengadilan itu kan sudah disebutkan. Berapa jumlah DPO, namanya siapa saja, itu kan sudah disebutkan. Setelah delapan tahun, kok malah dihilangkan? Kuasa hukum keluarga Vina menyesalkan keputusan polisi, mencabut dua DPO pembunuh Vina. Menurutnya, dua DPO tersebut terterah di BAP, dan sama dengan amar putusan pengadilan Cirebon. Intinya, yang kita sesalkan itu kenapa dua terduga DPO ini dihilangkan. Jadi kalau misalkan, ya kita berharap lah untuk dibuka sejelas-jelasnya, gitu. Kalau memang ada kesalahan penyidikan di awal atau gimana, ya mohon kami diklarifikasi. Kuasa hukum juga menilai ada cacat hukum dalam pencabutan dua DPO oleh polisi. Menurutnya, peran kedua DPO diakui dalam persidangan. Putusan dari pengadilan, jadi disitu kan sangat jelas. Dan juga kita juga berdasarkan rilis dari pihak kepolisian itu kan menyebutkan ada tiga terduga DPO. Dan kita mencocokkan juga dengan diamar putusan dari pengadilan itu kan juga disitu dijelaskan memang ada tiga DPO. Kenapa ada tiga DPO itu kan? Semua itu ada perannya masing-masing. Guna mencari tahu lebih jauh perihal dua DPO yang dihapuskan polisi, kami pun mendatangi pengadilan negeri Cirebon. Kepada kami, peniteram muda hukum pengadilan negeri Cirebon bilang, daftar nama DPO kasus pembunuhan Finda dan Eki tak ada dalam putusan hakim. Nama para DPO hanya ada dalam dakwaan dan keterangan saksi di persidangan. Kalau yang ada di dakwaan, itu sekitar ketiga. Itu yang saya baca di dalam dakwaan. Dakwaan yang saya, di persidangan, ada saksi yang mengatakan, tapi untuk namanya saya sendiri lupa. Aduh saya ingat lagi. Nama tiga DPO saat itu diumumkan dan disebut dalam persidangan. Peggy disebut sebagai pelaku yang melempari motor Eki dan Finda dengan batu, serta melakukan penganiayaan. Andi turut menganiaya Eki bersama para pelaku lain. Dan Dhani turut menganiaya dan melukai Eki dengan senjata tajam. Dianulirnya dua nama DPO dalam kasus Finda dinilai sebagai blunder dalam proses penyidikan yang dilakukan polisi. Menganulir dua nama DPO, maka sesungguhnya sadar tidak sadar, ya Paul Dajabar mengakui bahwa ada kekeliruan dalam proses pengungkapan kasus ini. Finda dan Eki ditemukan tergeletak di pinggir jalan di jembatan Talun, Cerebon. Kelompok pelaku diduga sengaja meletakkan keduanya di pinggir jalan untuk mengesankan sebagai korban kecelakaan tunggal. Saudara, saat ini saya berada di jembatan layang Talun, Cerebon, Jawa Barat. Tepat di lokasi inilah, lokasi terakhir di mana Finda dan juga Eki ditemukan. Tewas, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga yang ada di daerah sini yang menemukan jenazah kedua korban. Kami bertemu dengan seorang warga sekitar, Ari, salah satu saksi yang menemukan jenazah Fina dan Eki pertama kali. Kebetulan kan teman saya buka bengkel di bawah situ ya, 24 jam. Itu keadaannya waktu itu grimis, ada satu cewek lari minta tolong. Bisa digambarkan lebih spesifik lokasi Eki di mana, posisi Eki. Posisi Eki ini dengan madepnya itu ke sana. Oke, Fina di sini. Kalau keadaan Eki itu sudah meninggal di tempat, keadaan itu pakai helm, kotor ada di sini. Pokoknya saya yang ikut nggotong saja, darahnya masih nempel ke tangan. Fina sendiri itu waktu pas kejadian masih ada nafasnya. Masih ada nafasnya masih sempat tolong, tolong gitu. Beragam polemik dan keraguan muncul atas hasil pengusutan polisi pada 2016 lantaran minim pengungkapan kasus secara saintifik. Salah satu metode ilmiah yang tidak dijalankan adalah pengungkapan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Polisi disebut sempat mendatangi sebuah kompleks perumahan untuk melihat rekaman CCTV. Namun bukti ini tidak pernah muncul dalam hasil pengusutan. Berdasarkan pantauan kami, di sekitar lokasi kejadian, tidak tampak CCTV yang mengarah ke titik ditemukannya Fina dan Eki. Jadi saudara, untuk di jalan atau jembatan talun Jawa Barat ini, untuk kedua arah, tidak ada CCTV sama sekali. Kecuali satu CCTV ini yang saya perlihatkan kepada Anda. Namun sayangnya saudara, CCTV ini tidak mengarah atau kamera pemantau ini tidak mengarah kepada dua sisi arus lalu lintas di jembatan talun. Hanya mengarah ke jalan tol saja. Kami pun berupaya untuk menelusuri keberadaan CCTV di sepanjang jalan menuju TKP. Kami mendatangi salah satu perumahan yang jaraknya tak jauh dari lokasi penemuan korban. Di perumahan ini, terpantau CCTV yang sempat disebut dalam pengusutan polisi. Kami bertemu dengan salah satu petugas keamanan. Pak, jadi kalau untuk CCTV ini ada yang mengarah ke jalan enggak sih Pak sebenarnya? Mulai dari kejadian 8 tahun lalu 2016? Kalau ke jalan sih enggak ada Pak. Enggak? Cuma ada ya, si ada penggunaan saja. Jadi, penggunaan, telefon, suara masuk, keluarga. Oke, berarti ada CCTV, tapi tidak mengarah ke jalan, hanya mengarah untuk penghuni di The Garden saja ya? Usai berbincang, kami pun diberikan kesempatan melihat langsung CCTV yang ada di lokasi. Nah, ini khusus buat tamu yang masuk nih. Kenapa dia dekat dengan kita yang tadi ngobrol? Supaya part nomornya kelihatan. Nah, bisa dideteksi. Kalau ini dari depan ATM, dua channel nih, dua ATM semua. Ini dari atas. Dan untuk ke depan sampai jalan raya sih mungkin enggak sampai. Diabaikannya potensi pengungkapan secara saintifik bahkan membuat publik meragukan dugaan tindak pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban. Keraguan tersebut turut dilontarkan oleh psikolog forensik Reza Indragiri. Ia mempertanyakan tidak pernah ada uji saintifik terhadap sperma yang ditemukan di tubuh final. Serta berkas tuntutan yang berbeda dengan hasil visum dan otopsi korban. Karena diakui sendiri oleh diri skrimu dan juga di berkas bahwa tidak dilakukan uji DNA terhadap sperma tersebut. Kalau ternyata informasi atau keterangan tentang trauma di berkas tuntutan berbeda dengan hasil otopsi atau hasil visum, maka apa penjelasannya? Lagi-lagi saya mempertanyakan, benarkah kedua korban meninggal akibat pembunuhan? Benengkusut pengungkapan kematian Vina dan Eki semakin melebar. Perangkapan tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, Peggy alias Perong alias Robi tidak membuat kasus ini selesai. Justru pengusutan polisi semakin disorot. Lantaran dua nama DPO lain, yakni Andi dan Dani, dianulir karena disebut sosok fiktif. Yang membingungkan adalah ketika sudah dikatakan bahwa ini inkrah dan final, kemudian Pol Dajabar menganulir dua nama, ini menjadi serba membingungkan. Mereka sudah kerja meyakinkan semua pihak ada tiga DPO, tapi sekarang mereka sendiri yang melakukan koreksi tanda petik atas putusan hakim tersebut. Dianulirnya dua nama DPO, mempertebal dugaan adanya kekeliruan dalam pengungkapan kasus kematian Vina. Manakala Pol Dajabar tanda petik mengoreksi putusan hakim, menganulir dua nama DPO dengan apapun alasannya itu, maka sesungguhnya sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, Pol Dajabar mengakui bahwa ada kekeliruan dalam proses pengungkapan kasus ini. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Santoso menduga, proses penyelidikan yang tidak profesional membuat kasus kematian Vina semakin berlarut. Menurut IPW, kesalahan penanganan terjadi sejak awal. Awal penyelidikan dilakukan oleh Ayah Eki, Ibturudiana, yang seorang kepala unit narkoba. Ia bukan reserse yang memiliki berbagai teknik penyelidikan. Tindak pidana yang menangani adalah reserse bagian, ada dunggu itu istilahnya bunuh-culik, ya, pembunuhan, ya. Reserse bagian pembunuhan. Mereka memiliki pengalaman di sana. Teknik penyelidikan, ya, pengalaman teknik penyelidikan dan keahlian. Berbeda dengan reserse. Dari sisi tupoksinya saja sudah beda. Selain polisi, jaksa, dan majelis hakim, diduga juga lalai menangani kasus Vina. Problemnya, ya, problemnya dalam kasus ini, ternyata bukan hanya polisi yang melakukan unprofesional, termasuk jaksa dan pengadilan. Dugaan Pegi Setiawan sebagai korban salah tangkap polisi semakin menguat dengan munculnya sejumlah saksi meringankan. Di antaranya adalah rekan kerja, adik Pegi, Robi, dan ayah Pegi, Rudy, yang mengaku bersama Pegi di lokasi proyek bangunan di Bandung saat peristiwa pembunuhan 27 Agustus 2016 malam. Waktu kejadian itu, Pegi sama Mas Robi ya? Iya. Di mana? Di bedeng di Bandung. Di Bandung? Iya. Tanggal? Lupa. Tanggal 27 Agustus 2016 itu bersama lagi bareng disitu? Kayaknya bareng. Bareng. Makanya waktu itu masih di tanggal segitu. Tiduran. Tidur. Artinya benar kalau si Pegi ada di Bandung? Iya, benar, ada di Bandung. Siap memberikan kesaksian kalau diperlukan? Siap. Tak hanya itu, pengacara Pegi, Yudia Alamsyah, juga mengklaim memiliki saksi kunci yang siap mengungkap kronologi lengkap hingga pelaku asli pembunuhan Vina Eki. Sosok saksi kunci berinisial L ini disebut merupakan teman Vina dan Eki yang juga mengenal Pegi. Ia bersama dengan Vina dan Eki jelang peristiwa pembunuhan. L telah diminta keterangan oleh Polda Jabar bersama adik Pegi pada Selasa. Saat sebelum kejadian, jelasnya saksi ini sedang bersama Eki. Lalu Eki itu sedikit kronologis menjemput Vina, Alamsyah. Itu untuk lokasinya ada di sana itu, Pak, ya? Nah, lokasinya pas tiang tengah itu. Tiang tengah? Iya. Oke, boleh kita coba di sana, ya, Pak? Kepada tim sasara, Ari, salah satu saksi yang pertama kali menemukan tubuh Vina dan Eki di jembatan Talun, mengaku ada seorang wanita yang berlari minta tolong. Wanita tersebut mengatakan Vina Eki adalah temannya yang mengalami kecelakaan. Lantas, Diaka, sosok saksi kunci berinisial L tersebut. Itu seumuran Vina. Rambutnya juga panjang. Anaknya itu agak kecil. Sama almarhum Vina itu kayaknya sih tinggian almarhum Vina. Pokoknya agak kecil deh anaknya. Nah, pas dia minta tolong, datang ke bengkel teman saya itu. Ah, ah, tolong, ada yang kecelakaan. Nah, terus dia saya bonceng tuh, naik motor ke sana, ngeliat sama dia. Nah, terus si cewek itu, yaudah, mbak. Mbaknya ikut saya yuk laporan ke Polsek, kata saya tuh. Terus saya bawa ke Polsek. Terus saya tinggal masih balik lagi ke TKP. Terus, gak lama saya nyampe ke TKP itu. Dibarengin sama mobil Polsek juga. Cewek itunya ikut ke mobil Polsek. Kalau itu saya gak tau ya untuk orang mana-orang mananya. Soalnya dia bilang, teman sekolahnya Vina. Dia bilang gitu, ini teman sekolah saya, ini teman sekolah saya, tolong, tolong. Dia cuma bilang, ini teman sekolah saya, ini teman sekolah saya, tolongin, tolongin. Cuma gitu doang. Udah. Gak pernah ketemu. Atas sederet fakta yang mengemuka, psikolog forensik Reza Indragiri menegaskan, perlunya dilakukan eksaminasi atau pemeriksaan di tubuh kepolisian. Menurutnya, Mabes Polri bisa membantu mengaudit personil penegak hukum yang menyelidiki kematian Vina. Pertama, lakukan eksaminasi mulai dari titik ulu. Mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda. Itu eksaminasi yang harus dilakukan. Mabes Polri pun perlu turun untuk melakukan audit internal bahwa para personil penegakan hukum pada kasus ini ternyata tidak memiliki kompetensi yang memadai. Tapi kalau ternyata akar persoalannya terletak pada aspek integritas, maka sudah sepatutnya mekanisme penjatuhan sanksi yang ditegakkan. Bukan hanya kepolisian yang dinilai tidak kompeten, namun kejaksaan dan pengadilan pun diduga lalai dalam menangani kasus kematian Vina. Problemnya, problemnya dalam kasus ini ternyata bukan hanya polisi yang melakukan unprofesional termasuk jaksa dan pengadilan. Karena menghukum, ya menghukum 8 orang yang belum itu bersalah. Hukumannya seumur hidup lagi. Keluarga korban hanya berharap kasus kematian Vina dan Eki cepat selesai. Walau lelah, keluarga akan terus mencari keadilan bagi Vina. Harapan saya semoga cepat terungkap, cepat ada titik terang, mas. Biar lelah, biar capek kayak gimana pun. Gak apa-apa, yang penting keluarga saya, adik saya ini dapat keadilan yang pantas. Saudara teka-teki masih menyelembuti kasus kematian Vina dan juga Eki. Adanya fakta baru berkebalikan membuat opini masyarakat terbelah. Terlebih, Presiden Joko Widodo menyoroti kasus ini agar Polri mengungkap kasus ini hingga terang-menderang. Saya Brian Jabli, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!